Ulit nikmatnya ramadhan serasa keliling Asia bersama Indomie Kental Manis. Traveling bukan hanya membawaku bertemu tempat baru, tapi juga teman-teman baru dan resep menu baru. Jadi saat aku sering bingung mau bikin sajian apa di rumah, aku akan ingat-ingat lagi pengalaman travelingku. Wah, jadi ingat sama Inira waktu jalan-jalan ke Malaysia, Ira suka banget sama roti tisu. Apa aku bikin kejutan ya buat Ira bikin dia roti tisu? Nah, kalau di Indonesia, roti tisu itu sama dengan kue leker. Manis dan gurih, semangat buat buka puasa. Cara membuatnya Pertama, campur tepung terigu, tambahkan Indomie Kental Manis Plain, Garam, telur, minyak goreng, dan mentega tawar sampai rata. Tuangkan air Uleni hingga elastis Diamkan selama 1 jam Lebarkan adonan di atas meja yang dioles minyak membentuk bulat. Angkat adonan ke atas pen besar. Belah adonan dari tengah ke bawah. Setelah 3 perempat matang, gulung adonan membentuk kerucut. Tambahkan topping Indomie Kental Manis Swiss Choco. Kemudian, sajikan. Jangan lupa stok Indomie Kental Manis untuk topping menu di rumah. Oh iya, ada promo kemasan saset, beli 6 gratis 1 di toko terdekat selama persediaan masih ada. Nah, bagi yang penasaran sama resep hari ini, bisa dilihat di Instagram at indomie.kentalmanis. Dan ada konteks resep gak habis-habis edisi takdir Asia juga, yang hadiahnya itu bisa buat tambahan THR. Ulit nikmatnya Ramadan, serasa keliling Asia. Kita ketemu di resep lainnya ya. Halo, Rek. Lihat nih aku lagi bikin apa. Ya ampun, roti tisu favoritku. Terlihat nikmat dan gurih kan? Soalnya aku tadi bikinnya pakai Indomie Kental Manis yang krimi dan lembut. Cocok banget Lora dijadiin sebagai bahan makanan dan minuman. Dan juga bikin hidangan biasa jadi naik kelas. Bye-bye. Telah Anda saksikan, ulit nikmatnya Ramadan, serasa keliling Asia, dipersembahkan oleh... Cobain takjil Asia mana lagi ya? Kita ulit aja semuanya. Pakai Indomie Kental Manis. Kulik takjil serasa keliling Asia. Selamat berbuka. Kulik nikmatnya takjil Asia dengan Indomie Kental Manis.